lahir di kebumen 79 tahun yang lalu pordebaru menjadi saksi bisu bagi beliau dalam melukis sosok kanung Ratu Kidul jadi objek lukis bagi beliau dalam berkarya yang sejati ningsi yang lebih akrab dengan sapaan yang jati saya melukis mulai tahun 1992 dari awal memang seperti tadi maka kapan Eyang dulu seorang pengusaha kecil lah ya di kebumen karena Eyang orang jadi ya ketua di baping ya ketua tadi nah setelah tidak ada tarta malah suami Eyang meninggal dalam perkelapaan lalu Eyang alih konversi jadi melukis itu tentunya enggak jarak karena kesepihan itu ngalamun nah tahun 1992 saya otla juga saya malah dulu kepingin masuk akademi sendiri saya SMA 1 Purokerto tamat tahun 61 aku kepingin ke aku kepingin punya anak jadi Miss Erfandereskan aku kepingin punya anak jadi Miss Erfandereskan nyaman dulu belum harjana hukum masih Miss Erfandereskan makanya aku kuliah di Umbib nah tapi selesai juga karena aku pengennya melukis nyaman anggul lah dan pasipin saya enggak ada SH nya ya enggak ada kalau ke saya udah SH ya tahun 63 itu aku saatnya 62 WA ya tahun 65 tuh gak ada SH aku nyaman seniman aku nyaman kenapa ayang aku amin aku kataku figur itu pun ayang ah menganggap blur itu apa ya inspirasi apa ya aku karisma nya wanita nah wanita yang punya karisma luar biasa menguasai dunia goib dunia lahir batin jadi ini tokoh ayu ayu nerong buranyu mas nah namanya dari mas intan ada yang mendilupi rantan sari rantan sari itu darwane ajibarang tadi padian itu dan beliau adalah tokoh wanita wanita wani mas paling mayu paling dibawa paling yang senang menukis wanita wanita yang punya karisma yang objek yang agak mistis contoh soal Andes Andes itu ibunya raja-raja tanah jawa ya kan hmm Sriwana Tungademi hmm ini ibunya hayam uruk beliau lah beliau lah tokoh perempuan yang menjadikan maja baik itu berpenggol kemana-mana perintuan dan tiga jahit yang salah jadi wanita hmm gini mbak karena beliau-beliau adalah figur figur yang yang kita ya maaf maaf ini kadang kita bertantangan juga dengan ini cuman ya mbak ini jadi kita karena beliau itu ada beliau itu umatnya Allah sama-sama kita umatnya Allah jadi kita gak mendoakan Tuhan mbak kita mohonnya ke Allah ya Allah dekat tanah mbak jadi satu min Allah satu min nanas jadi sangatlah keliru kalau ayamnya saya anu kaya anu mendoakan Tuhan buatan jadi untuk beliau-beliau yang 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 kekuatan buatan yang sangat kuat dan itu budaya kita mbak budaya harus kita langsungkan kita langsungkan kita langsungkan nah itulah yang kadang-kadang dia nun saya mudahnya kadang-kadang yang gak ada paranormal mbak saya bilang saya bukan paranormal saya masih penulis kebetulan yang saya menulis itu hal-hal yang roki kalau misalnya ada hubungan ya jelas ada itu obyek saya yang orang pamitkan yang nombor iya mbak jadi lepas dari masyarakat orang saya mungkin orang ini jadi memang saya pakai ini dan saya karena saya orang islam saya sholat ajar dia mau melukis setiap malam saya meditasi saya bantu oleh Allah untuk temukan saya dengan beliau tapi saya pamitan lalu saya melukis setiap saya mau melukis beliau-beliau ini saya selalu ambil air mbak jadi saya selalu ambil air mbak dengan atas biar-biar persis mbak kalau batang itu mbak berhenti nanti saya ambil air semuanya ya mudah-mudahan jadi hal yang baik hehehe hehehe saya memutus dalam kajian sedih dengan harapan kalau makanya kajian-kajian gak boleh kewanaknya apa-apa ini-ini-ini pokoknya kalau temsale ada yang namanya di situ ya yang bagus jangan yang saya harap seperti itu lepas lepas pesananya walau-alau disaat mbak kita hanya menutusannya hehehe ini hasilnya yang seperti mbak lihat di ya bingah memang semangat kegantungan saya tidak tetap laku yang itu itu ya itu yang nama ya contohnya misalnya harus mbak setelah itu aku harus mencari emang Ucak wangi, ucak wangi itu kembang pandan, pandan wangi, pandan tapi yang wangit banget, itu kalau kembang, kembang negar, itu kan ulangnya apa yang nanyu sore mas, alhamdulillah aku nyari ketemu orang nanuda mas, saya bisa pambing kembang. Alhamdulillah, nah setelah itu selalu buang matahatan, tak wangi, tak wangi, tak wangi. Itu mungkin ada maknanya sebetnya, aneh poso, aneh poso, aneh poso, aneh poso, aneh poso. Ucak wangi itu apa, mungkin apa, muna mau wangi, gitu. Hai nama beliau pun cukup dikenal di beberapa komunitas seperti ikatan wanita pelukis Indonesia 110 wanita Indonesia Rona 10 sanggar bambu dan seniman lukis banyumas Terus pameran pertama, 93, itu juga oleh tim Soeharto Tahun 95, kaya pameran, kebetulan bertemu sama Pak Masuki Abdullah Nah, waktu itu dia mengatakan, meng-support saya supaya sudah ambil obyek ini saja Karena waktu itu pameran 110 wanita, semuanya kabarnya waaah semua mbak Yang penutusan 100 juta cuman aku, gitu Nah, saya matau, Pak, ini maka saya niru-niru bapak di generasi itu Liru, Pak, enggak apa-apa, gitu Nah, akhirnya sudah ambil obyek ini saja Karena tidak semua pelukis berani melukis kandungan obyek ini Nah, ini kaya pameran, kaya pameran, kaya pameran, kaya pameran Makanya kaya mulai melukis alhamdulillah Ini adalah suatu lukisan yang tidak boleh kemana-mana Ada suatu lukisan, ya Tapi kuna, kalau mau lihat nanti di HP aja Ada soalnya di kamar, di kamar itu Nah, itu memang tidak boleh dibahalkan kemana-mana Karena ada yang mau maharin Dengan nilai yang sangat fantastis Tapi yang tetap tidak boleh Karena memang beno tidak boleh Tidak mau di maharin Karena pada saat menugis Itu awal-awal dari menugis Awal-awal, ya bukan awal ya Tahun 95, jadi kita mulai ini Itu memang prosesnya agak lain Kalau biasanya cuma kuasa apa banyak apa mutih Tahun ini, selamat abun hari itu Makan di botok Ya, itu sebetulnya Samepo, mbak Samepo Semuanya adalah samepo Jadi harus Misalnya Nurastoro Jadi, oh kamu harus nurastoro Nurastoro itu Orang makan punya Orang makan lombok Orang makan dudak Orang makan nyep Hehehe Hehehe Gagian-gagian Ya Masing-masing gimana ya Kayak putranya HP 9 itu Pangeran Hati Surio Tanjung Gusti Pangeran Haryo Hati Surio itu juga Mengatakan bahwa Eee Nukusan saya itu Memang Buat dia Eski mewah Artinya Pas banget Misalnya Nah Ya Sampai Video Minta Tandung saya juga Hehehe Ya akhirnya Sudah sampai Kesana Ya Itulah ya Terus yang di Eee Pertanya Raja Bodhis Namanya Ibu Riani Sentirman Dia Pak Direktur Bang Dulu ya Direktur Bang Senar Mas Dia juga Punya Berapa Koleksi Ini Dukusan saya Dari Dari Kuan Im Dari Juga Itu malah Aneh Suatu saat Dia Telephone Aku Dan Aku Dapet Alamat Dari General Apa Itu ya Menukis Ratu Tidur Saya Tolong Tolong Saya Tolong Bikinin Dukusan Ibu Ratu Tidur Soalnya Waktu itu Saya Lagi Di kamar saya Tiba Tiba Datang Dari Arah Jendela saya Perempuan Cantik banget Soalnya Yang bilang Mau Tinggal sama aku Tidur Apa itu Tidur Tidur Gak Tidur Gak Tidur 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 Sembuk Saya Coba Tidur Sholat Ibu Waduh Sedang Kembali Selat Ibu Coba Ibu Wajahnya Seperti Sholat Saya berusaha untuk ikut Padahal lumayan domas Saya di Jakarta Selatan Eh Jakarta Timur Beliau Jakarta Utara Dan akhirnya Ya sudah kalau itu Nanti saya bikin skatnya Aku bikin skat Aku foto Aku ingin Wajahnya dulu Wajahnya tak mungkin Ininya masih skat Terus aku foto Aku ke kantornya Kegatnya, iya orangnya ini Hehehe Saya enak berani Nanti kalau misalnya Enak berani Soalnya Saya Saya berusaha untuk Yang baik Dengan air saya selalu jalan Air hidup Yang buat ini Niat saya seperti itu Niat saya seperti itu Walau orang Orang-orang tahu itu Berarti Memperjelas Bahwa Nyelorokidun sama Ratikidun itu sama apa? Tidak Tidak Tandung Ratikidun sama Nyelorokidun tidak Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Nyelorokidun itu Tidak apa gimana Ada yang mengatakan itu Tapi warau orang-orang Kalau saya gak berani Ini ya Satu Ya Saya berharap Yang saya nyugur Adalah Tidak 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 Dini Untuk Tidak Sisi Sisi Tidak 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 Mereka Katanya Tidak Cantik Tidak Makanya pasar saya di Jakarta, di Jawa Timur. Dan itu rata-rata berjabat ya? Iya, berjabat, masih rapat-rapon. Ini ada satu yang orang menimas, Alhamdulillah. Orang terjabat juga? Iya, malah, bukan terjabat, malah, ya kesepuan. Alhamdulillah. Dia terhitung? Ya, terhitung lah, masih. Tapi kalau lima bulan ya lebih. Ya, sama aja. Ya, boleh tahun 93, Mas. Saya memang jarang laku di pameran. Enggak jarang. Jadi, kadang, kalau dulu aku selalu pakai kartu nama gitu kan. Jadi, kadang-kadang mereka, istilah saya ini japrian lah kalau itu. Nah, kalau sekarang, saya juga tua, Alhamdulillah, hanya terima pesanan. Nah, ini karena mau pameran, aku bikin stop buat pameran. Dan aku ingin, karena aku penutus, aku orang-orang, orang-orang, apa. Dan menutupkan, aku ingin mewariskan ke anaknya satu-satu. Jadi, selama pesanan ini offline, bukan online? Ada yang online, ada yang... Tapi mau buka online juga? Kan aku punya IG ya. Aku punya IG. Ada juga yang karena aku ada di kontennya sama Freja. Bagi yang jadi, kandung Ratu Kidul adalah sosok wanita yang penuh dengan tarisma. Saya eyes. Nah. Ya. Kalau aku, saya lihatleading kan. Jadi, kandung Ratu Kidul adalah摊ik, jadi di tidak seperti ini. Tapi aku sudah tidak tahu, bagaimana pada October后 pertama... Jadi, ada kegiatan seniman sama Mbak Adi, mereka beri yuk, karena cara ini-ini aku pulang. Yuk pameran aku pulang. Mbak Adi itu saya juga beda-beda. Anak-anak sembilan yang nuruni saya melukis itu ada empat. Cowok dua, carek dua. Ya, di sini ini bunga, ini cewek ya. Terus, di Jakarta dua cowok, Pak Gunung sama Mufi. Ini berdua sama. Terus, satu lagi Mbak Arin, cewek. Jadi, dari sembilan empat perempuan, dua lagi dua. Kalau cucu, cucuku ada dua bulu tidak, tapi menengah apa. Dua bulu dua itu justru banyak yang, banyak yang nurunin meneguh. Ya, kalau baltas dari dua bulu dua itu ya ada. Kalau enam, maka tujuh orang. Jadi, kami merencanakan nanti mungkin April, mau bikin kameran keluarga. Dari kayaknya, anaknya, sama cucunya. Ya, Insya Allah, kalau kayaknya masih ada yang ngomor. Desember. Nah, Desember dengan temanya ibu bertarya. Karena hari itu. Jadi, cuman lima orang yang penutus orang gomong, tapi adanya di luar. Tetap monggong-mong. Masuk ibu markatilar. Tak hanya sebagai pelukis, Eyang Jati pun sangat lihai dalam menari. Walaupun seorang wanita, beliau lebih banyak berperan sebagai karakter laki-laki. Beberapa pagelaran besar pun pernah beliau ikuti. Hingga setara nasional. Ini ada. Sekarang ada. Ketingin. Eh, yang saya ketingin. Soalnya saya senang bikin laut. Dan saya pernah ini-ini. Oke. Mulai nggak sangat monggo. Monggo. Tapi penjenangan. Monggo. Melukis saat mulai penjenangan. Kalau ingin tanya-tanya, ya nggak monggo. Cuma penjenangan dari penduduk. Jati diri dulu. Iya kan? Jati diri. Apa yang ingin? Jati pelukis ini. Tapi kalau non-sayu, ya mulanya jati diri dulu. Aku sih. Aku sih. Aku ini apa? Bukan. Tapi kalau misalnya. Wah sebenarnya nomornya. Oh nggak apa-apa. Laut kan nggak harus diatuh. Jati diri dulu. Bisa apa? Bisa. Laut yang serem. Atau gimana. Atau air. Apa gitu. Ini nomor satu. Jati diri dulu. Kalau memang konten kekaren gambar itu. Ya pasti akan. Dan memang banyak mas. Banyak. Contohnya di Google. Banyak sekali kan. Tapi non-sayu. Nah. Ya penari, ya penuhi. Ya. Kan penari juga. Kalau tari itu dari tahun berapa? Dari kecil mas. Karena saya. Bapak saya kan. Anak sekolah. Punya gomelan. Ya guru nari juga. Cuma. Wanti-wantinya. Eh yang nggak boleh nari perempuan. Dia 5 orang. Bapak saya harap. Gapangan apa... Nggak, yang bagus-bagus nggak boleh Belum, belum sangat-sangat Liat saksa itu loh, apa? Andogo, Buddha Andogo, Buddha Aku bukan andogonya, bukan yang... Buddha Yang Dewa-a Nah, setelah aku nikah Baru aku boleh sama killam itu Bapak aku ialah yang nggak berani ngomong lagi Baru aku belajar, nah saatnya aku naik, waktu esen gym aku lari, aku lari di atas tembi kudan, waktu itu ada set-up bola cewek aku lari di atas tembi, waktu itu kan di planteng dan di naik, waktu itu ada Melayu, esen gym kelima, tahun 70, aku naik di atas tembi nah itu pos di planteng, kepingan itu, gue borok bukan, biasa angka aku naik di atas tembi kudan, aku lagi kamil anak berapa? kelima gila gak? itu pahleran gede itu ya? itu pertama kali itu ya? tahun esen gym? tahun sebelum itu? nari asyik pahleran gede, asyik gym? oh gak suka, sebelumnya aku lari gilang, itu juga terus lari gilang, lari danokotapil itu juga pahleran gede? iya juga lah, pahleran gede ini kesemayan itu, gilangnya iya penuh begitulah kisah salah satu siniman lukis wanita yang masih tetap berkarya di usia senjanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati